Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Kami juga mau tidak mau harus melihat juga apa relevansi hari hati korupsi ini dengan laut korupsi Kami yakin sekian bulan ke depan upaya pemberantasan korupsi, upaya pemerintah itu tidak akan concern terhadap presiden, beserta menteri-menterinya Kita semua tahu bahwa mereka sebagian besar masih mencari ke depan sampai memilu, agenda anti korupsi ini tidak akan terlalu diperhatikan Ternyata kami juga tidak mendapat tempat yang utama di bawah pemerintahan presiden untuk politikan Tentu ada beberapa hal di pemerintahan daerah, di sistem politik, tapi upaya yang dilakukan oleh pemerintah juga sampai saat ini tidak selesai Nah itulah relevansinya kenapa kami juga ingin melihat bagaimana sebetulnya komitmen capres dan cawapres yang kebetulan Kami sadar bahwasannya agenda anti korupsi itu tidak mungkin akan berjalan lulus kalau tidak ada dukungan dari pimpinan politik Maka kami ingin melihat seperti apa komitmen antara bukan komitmen anti korupsi capres dan cawapres Kami kecewa Kami berduka sebenarnya di hari anti korupsi ini, di tahun politik ini Pembicaraan mengenai agenda keberantasan korupsi itu terlihat sangat terpikirkan Bagi kedua capres, baik itu capres nomor urut 01 maupun capres nomor urut 02 Perdebatan yang terjadi, lebih banyak perdebatan-perdebatan yang sebetulnya tidak terlalu penting Sebetulnya mengisi kedua capres ini tidak bertanggung jawab mengisi ruang publik, ruang kampanye yang disediakan oleh negara Tetapi diisi dengan perdebatan-perdebatan yang tidak strategis bagi waksan Salah satu yang menurut kami luput dari pembicaraan capres maupun tim kampanye-nya adalah mengenai agenda keberantasan korupsi Kalau kita lihat di dalam visi misi, dokumen visi misi capres, masing-masing capres Kita memang menemukan bahwa mereka memang tidak memiliki komitmen yang kuat Agenda keberantasan korupsi sepertinya tidak menjadi agenda yang prioritas Pertama, kita melihat agenda yang diusung oleh pasangan nomor urut 01 Dalam dokumen yang berjudul meneruskan jalan perubahan untuk Indonesia Berdaulat mandiri dan berkepribadian merandaskan rotong royong Di sini diusung beberapa agenda keberantasan korupsi Kalau teman-teman sudah baca rilis yang kami sebarkan, ada enam agenda yang ditawarkan oleh Jokowi Ma'ruf Nah problemnya adalah kita harus ingat bahwa Jokowi adalah ketahanan Dan Jokowi adalah presiden saat ini yang sebetulnya masih memiliki kesempatan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang lebih kuat Dari enam kebijakan yang ditawarkan, sebetulnya menurut kami kebijakan-kebijakan ini relatif tidak jauh berbeda dengan apa yang ditawarkan pada tahun 2014 Tapi memperkuat KPK itu dengan cara yang bagaimana Kita tidak pernah tahu bagaimana program, bagaimana agenda kebijakan para capres ini tidak jelas Kemudian misalnya mempertegas penindakan di kejahatan perbankan dan pencucian uang Kenapa harus kebankan dan pencucian uang? Karena belakangan kita melihat tidak terlalu banyak tinggal pidana korupsi yang terkait dengan pencucian uang Yang kemudian sukses dibongkar oleh peringatan hukum yang ada di bawah presiden, polisi yang dijaksa Jadi enam agenda yang ditawarkan itu sebetulnya sangat normatif dan sayangnya para tim kampanye dari capres dan capres ini Tidak mengelaborasi lebih jauh apa agenda yang akan mereka usul ketika mereka memperintah Atau boleh jadi memang jangan-jangan mereka memang belum punya agenda-agenda itu Jadi merasa kebingungan sehingga yang diperdebarkan adalah persoalan Sotoloyo, kemudian Boyolari, Kendoro, dan seterusnya Itu yang kemudian dikapitalisasi oleh tim kampanye atau jurubicara masing-masing Kita lihat juga di kubu Prabowo Sandi Prabowo Sandi dalam visi misi yang berjudul Empat Pilar Mesejahterakan Indonesia Salah satu pilar dalam empat pilar itu adalah pilar politik, pilar hukum, dan pilar hankam Prabowo Sandi mengusung agenda pertama mencegah peranti korupsi di birokrasi Dengan manajemen yang terbuka dan akutabel Kedua mengembangkan sistem smart government Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam mencegah korupsi Hanya dua itu saja Jadi tentu sulit bagi kami mengukur Sebetulnya Prabowo Sandi memiliki keseriusan tidak dalam memberantas korupsi Jadi kalau kita lihat kedua visi misi yang ditawarkan oleh capres-cawapres Kemudian berikut dengan agen dan kebijakan yang mereka usung ke depan Tentu ini mengecewakan Dan tidak salah kalau kemudian kami sangat meragukan kompeten anti-korupsi Para capres dan cawapres itu Tidak salah kemudian kami mengatakan bahwa agenda pemerintah korupsi Tidak mendapatkan tempat yang utama Baik bagi capres nomor kurut 1 maupun bagi capres nomor kurut 2 Jadi kalau boleh kami katakan bahwa Ini bentuk tuduran keras Sebetulnya dari kami Dari Kalau boleh mengakili institusi puka korupsi Kepada para capres Yang Tidak jelas komitmen anti-korupsi Kalau kita lihat Kita bandingkan secara Minimal Secara minimalis Sebetulnya para capres itu harus minimalis Secara minimal mereka mengusung agenda-agenda yang selama ini Sudah Banyak disuarakan oleh civil society Misalnya sampai hari ini kita tidak memiliki aturan mengenai korupsi di sektor swasta Kita tidak memiliki aturan mengenai Korupsi Pejabat yang Memiliki harta kekayaan yang tidak wajar Atau illicit enrichment Kekayaan yang tidak wajar Kita tidak memiliki aturan yang tegas Mengenai larangan konflik kepentingan Mengenai Kajian KPK Saya kira sudah cukup Menyatakan bahwa bagaimana Perizinan alam baku kontribusi Kepada ketigian korupsi di TKP Nah ini kan sebetulnya bisa diindahkan Dini harus diundi di dalam Visi-visi dan programasi yang dikawarkan oleh itu Dalam sisa waktu yang ada Walaupun saya capengkan tadi Kita tidak terlalu optimis Karena banyak sekali Utang janji-janji politik Yang sifal misalnya Kasus novel pasvedan Sampai sekarang belum pernah terungkap Kemudian sektor-sektor strategis yang dijanjikan Itu juga tidak direformasi secara Menyeluruh Prabowo Sandi Sulit bagi kami untuk Terlalu banyak bicara mengenai Prabowo Sandi Sangat minimalis agenda yang ditawarkan Hanya dua agenda yang menurut kami Itu juga sangat parsial Jadi bagaimana kita bisa melihat Komitmen Prabowo Sandi Untuk pemeranisan korupsi Kalau agenda ditawarkan juga sangat minimalis sekali Jadi Dan tidak jelas juga Ini agenda diusung dengan cara yang bagaimana Sempat mengatakan stadium 4 Tetapi bagaimana agenda Antikorupsinya Itu sebetulnya Mestinya Prabowo juga harus lihat Apa yang dia tulis di Visi-visinya Itu tidak Tidak komprehensif dan Sangat minimalis Jadi kalau dia mau perbaiki Prabowo harus memperbaiki dulu Visi-visi dan kemudian agenda Antikorupsi yang diusung Karena menurut kami Programnya sangat minimalis Jadi minimnya Melihat Visi-visi ini Kami menilai bahwa memang Agenda antikorupsi Sangat minim Di dalam Visi-visi dan program Yang ditawarkan oleh Capres Kemudian juga Diperparah dengan Sangat minim sekali Para tim kampanye mereka Menawarkan agenda-agenda Atau apa solusi terhadap Persoalan korupsi yang kita ada Sayang Kami dari Bukan Pesat Kajian Antikorupsi UGM Menuntut kepada Kedua pasangan calon Calon Capres dan Cawapres Agar lebih serius Untuk mengusung agenda Pemberantasan korupsi Di dalam Visi-visi dan program Maksudnya Kami ingin mendengar Para Capres itu Dengan lantang Menyatakan Akan memimpin Secara langsung Pemberantasan korupsi Ketika dia terpilih Menjadi presiden Atau wakil presiden Kami ingin Mereka berjanji Berkomitmen Akan menjadi Panglima Yang memimpin Penegakan Hukum Antikorupsi Karena untuk Memperantasan korupsi Kita butuh Ketegasan dari Seorang pemimpin Kita butuh Ketegasan dari Pimpinan politik Karena akan Banyak memang Hambatan-hambatan Yang dihadapi oleh Presiden Hanya dengan Komitmen yang kuat Kami yakin Agenda Agenda Pemberantasan korupsi Itu akan Berjalan dengan Baik dan efektif Nah sekarang Masyarakat juga Menunggu Apa tawaran Dari para Capres Dan Cawapres Terhadap Persoalan korupsi Yang kita hadapi Selama ini Kalau perlu Mereka merevisi Besar-besaran Visi-visi Dan program Yang sudah Distorkan Dikap Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Selamat siang Karena ada yang Bisa Tentas Kasus UV Sudah 20 tahun Sampai sekarang Juga tidak